So, hello, welcome back to my channel, kembali lagi di VanVana Channel, dan di kesempatan kali ini kita akan unboxing paket yang datang, yaitu Xbox Series S cuy. Dan ini harganya sepertinya kegoreng cuy, sempet harganya kan ada di Rp3.700.000, kemudian naik Rp38.000.000, terakhir Rp4.000.000, dan saya dapet ini di angka Rp4.125.000 cuy. Jadi memang waktu kemarin-kemarin cari Xbox Series S itu susah sekali cuy, banyak yang kosong, sekalinya ada, harganya itu udah sampai Rp4.300.000, Rp4.400.000, yang banding lebih parah lagi, hampir Rp4.800.000, artinya hampir tembus Rp5.000.000 cuy. Emang ngeri sih, kalau misalkan suatu barang sedang nge-hype ya, seperti jaman-jaman PGA kemarin nge-hype, banyak yang peminatnya harganya, wuh, membumbung tinggi sekali cuy. Dan ini polosan, Xbox Series S, polosan, harganya Rp4.125.000, nantinya ini akan menemani PS5 cuy, walaupun saya tetap mainnya di PC cuy. Oke, kita langsung buka saja cuy. Nah, sambil ngobrol nih, sambil buka ini saya ingin ngobrol bahwa ada kejadian unik sih, pas kemarin sempat ada semacam potongan harga mungkin di salah satu marketplace. Dia harganya itu sekitar Rp4.000.000an ya, Rp4.000.000 pas, atau lebih, berapa lebih dikit lah, tapi kalau dibulatkan jadi Rp4.000.000 ya. Nah, itu saya sempat tanya-tanya juga soal masalah packing kan ya. Kenapa? Ini barang elektronik cuy, beda dengan saat kita kirim helm gitu, walaupun ketika kirim helm pun ya tetap packingnya harus aman ya. Ini barangnya itu kan elektronik, makanya saya minta extra bubble wrap ataupun menggunakan packing kayu ya, seperti saat saya mempacking PS4 ke daerah mana itu, Lombok atau dimana ya. Kenapa sih harus seketat itu? Jadi gini, ada cerita, ini cerita asli ya, saya bukan ngada-ngada. Jadi teman saya yang suka jualan epek ke luar kota, epek apa? Epek gitar ya, epek gitar, dia kirim ke Solo, dia sudah packing, sudah pakai bubble wrap ya. Cuman, ketika sudah dikirim ternyata dia remuk. Kita kan nggak tahu ketika di jasa ekspedisi, barang kita itu disatukan dengan apa atau tertimpa apa gitu. Kita juga nggak bisa menyalahkan kan. Nah, ketika remuk itu, kan ada asuransi nih. Tahu nggak apa jawabannya ketika tengah mengklaim? Ternyata ketika tengah mengklaim itu, dia nggak bisa diklaim cuy. Alasannya apa? Alasannya karena packingnya itu, kalau menurut bahasa sederhananya itu nggak sesuai lah, nggak sesuai standar. Jadi packingnya itu harus ada bubble wrap minimal berapa lapis gitu. Nah, dia kurang lapisannya gitu. Nah, makanya ini buat pembelajaran juga buat saya, buat Anda juga ya yang menonton video ini. Kalau misalkan mau beli barang, terlebih elektronik yang mudah pecah gitu, pastikan si penjual mau mempaking seaman mungkin ya. Jika misalkan bisa pakai packing kayu, ya packing kayu. Jika nggak, ya mending skip dulu gitu. Soalnya apa? Soalnya saya waktu mau beli ini di penjual Xbox yang harganya 4 juta pas, saya nanya-nanya dulu ini bisa packing kayu, extra bubble wrap atau nggak. Tapi jawabannya si penjual itu kayak apa ya? Saya nggak serius lah. Saya pun agak emosi sebenarnya ya. Karena saya mau beli bener-bener ya. Cuma kan yang namanya pembeli harus nanya-nanya dulu kan. Saya minta extra bubble wrap ataupun paking kayu ya. Kalau misalkan ada linknya extra bubble wrap kan suka ada tuh ya. Yang penjual, ngejual extra bubble wrap secara terpisah. Saya minta linknya. Nah, dia nggak cuy. Dia nggak ngasih. Malah sip oke. Terima kasih kayak gitu lah. Kayak malah sip oke kayak gitu lah. Apa nih kata gue kan? Kata saya gitu. Gue lagi. Nah, disitu karena saya rasa nggak inilah, nggak apa ya, nggak kooperatif, nggak bisa diajak ngobrol. Yaudah saya diamin dulu ya. Karena itu pun nggak ada respon apa-apa gitu. Dan ketika di mau check out ya, ternyata barangnya udah habis cuy. Apakah bener-bener sudah habis ya? Mungkin udah terjual ya. Cuman ketika barangnya ada lagi setelah beberapa jam kemudian, harganya cuy nyeri udah sampai Rp43 hampir Rp44. Nah, itu barang yang asuransi pengiriman itu memang membantu ya. Terlebih jika kita misal beli barang kemudian tidak sesuai. Nah, kan otomatis kita harus retur ya. Nah, ongkos kirimnya itu bisa ditanggung oleh asuransi ya. Cuman kalau untuk kerusakan, yang namanya kerusakan biasanya memang udah hal biasa lah. Bukan hal tabu ya. Kalau misalkan kita beli barang online, kemudian pada apa ya? Nah, pada saling salahkan lah pihak asuransi ke pembeli, pembeli ke penjual, penjual ke ah. Pokoknya gitulah. Intinya nggak semudah itulah walaupun sudah ada asuransi. Saya pun dulu pernah claim ya. Ini cerita asli ya. Saya pernah claim asuransi pengiriman. Waktu itu saya nggak tahu kalau misalkan asuransi pengiriman itu bisa di, katakanlah, bisa dijemput gitu. Dulu kan sistemnya nggak gitu. Nah, datang lah saya ke kurir ya. Ke kurir yang nggak ditentukan oleh asuransi. Otomatis saya claim lah, walaupun hanya 11 ribu. Itu pun saya rugi cuy. Karena saya pakai jasa ekspedisi lain, saya bayar sekitar 14 ribu ya. 13-14 ribu. Otomatis saya ada rugi lah, walaupun beberapa ribu ya. Saya claim. Nah, meng-claimnya itu nggak hari itu dapet cuy. Kalian, misalkan mau claim asuransi pengiriman yang cuma 14 ribu. Itu nggak cuma sehari atau seminggu cuy. Beberapa minggu, nggak beberapa minggu juga sih. Beberapa hari, satu minggu lebih lah. Satu minggu lebih. Dan itu pun kita harus mengisi apa ya, macam persetujuan-persetujuan. Nggak sampai seperti formulir juga. Cuma lama cuy. Itu pun saya harus. Ini loh. Yang namanya ini. Harus ke kayak pusat bantuan lah. Soalnya lama cuy. Saya kira ini nggak ditangkepin gitu. Setelah saya udah, udah pasrah gitu. Udahlah. Cuma beberapa belas ribu juga lah. Ternyata emang dikirin. Cuma lama cuy. Jadi jangan berpikir. Ah, tenang ada asuransi. Tenang bisa di-claim. Jangan gitu cuy. Soalnya bisa lama. Nah, ini bubble wrap tebal. Dan sudah di packing extra kardus ya. Oke. Ini segelnya sih yang sempat saya ini kan tanyakan. Ini segelnya gimana sih? Ini boxnya gimana? Masalah segel ya cuy. Ini rata-rata katanya sih untuk segelnya memang udah dikletek ya. Untuk dibuka di pas import. Saya kurang tahu juga itu bener atau nggak. Tapi semoga kiri-kanannya sih emang bener nggak ya. Nggak dikletek. Cuma yang bawahnya. Semoga sih masih oke ya. Dan pembahasan sedikit nih. Buat kalian yang ingin beli Xbox Series S ataupun X. Microsoft nggak ada di Indonesia untuk garansi resminya ya. Berbeda dengan Sony. Itu pun Sony ya kalau misalkan PS4, PS5 nggak ada garansi resmi. Saya yakin harganya bisa lebih murah lagi. Ini pun sama. Untuk Xbox Series S, X itu nggak ada garansi resminya cuy. Saya pun sempat waktu ke BC tanya. Xbox Series S, eh Xbox Series X itu ada garansi resminya ya. Katanya nggak ada cuy. Jadi memang dia officialnya nggak ada di sini. Jadi ini hanya garansi toko. Itu pun hanya satu minggu ya. Ada yang satu bulan, tiga bulan. Pasti harganya lebih mahal cuy. Garansinya satu minggu saja. Ini region mana bang? Ini region Jepun cuy. Di sini ada bacaan Jepun. Jepang ya. Jadi ini dari Jepang cuy. Ini unboxingnya gimana nih? Kalau PS kan di... Ini kok kecil ya? Kalau PS5 kan boxnya itu besar. Dan seperti inilah. Kalau kata saya kemarin dulu ya. Dulu itu kan dibuat tinggi. Kalau ini bingung. Sepertinya gini aja ya. So sorry kalau misalkan di video kali ini kita ngalor ngidul dulu ya. Ini sebagai ilmu juga buat kalian. Kalau nggak dipercepat saja. Di Youtube kan ada fitur mempercepat video hingga dua kali lipat. Kalian bisa gunakan fitur itu ya. Dan kita unboxing cuy. Ini kok gini cuy. Kita unboxing. Mungkin pakai ini aja ya. Seperti yang ini udah dikletek soalnya ya. Nggak tau buat apa saya. Saya nggak ngerti cuy. Tapi yang jelas buat kalian yang ingin cari console murah ya pilihannya di Xbox. Cuman Xbox ini dia lebih kurang terpercaya bila dibandingkan yang PS5. Bukan karena apa-apa. Karena garansi resminya nggak ada cuy. Jadi banyak yang pilih PS5 itu kenapa? Karena ada garansi resminya. Jadi merasa secara percayanya itu lebih ini ya. Sony menjual kepercayaan kepada konsumen dengan adanya garansi resmi. Sedangkan ini banyak sekali gamers yang ingin beli Xbox. Tapi pas ditanya garansi resmi ada nggak? Nggak katanya. Dia berubah pikiran ya cuy. Kita dapet ini. Ini region Jepang. Bahasa Jepang. Ini apa ini? Ini beberapa port. Di sini ada untuk power. Sepertinya USB, HDMI. Kemudian ini apa ini? Saya kurang tahu. Dan saya juga itu kurang tahu. Nah yang menarik di sini. Si controllernya itu dia pakai baterai. Tapi baterainya katanya nggak bisa di charge ya. Kayak baterai buat jam begitu. Oke. Oke, oke, oke. Dan konsolnya adalah ini. Konsolnya adalah ini cuy. Kecil ya? Saya kira nggak sekecil ini. Saya cari-cari cuy. Dimana gitu ininya. Barang-barang yang lain. Jadi awalnya kita di sini dapat books, books, books ya. Ini nggak ada kartu garansinya cuy. Seenggaknya kasih garansi internasional gitu. Tapi nggak ada di sini bukunya. Mungkin di bawah. Nah ini salah satu ciri region-regionnya. Biasanya untuk Xbox ini misalnya region Eropa, Singapura, Jepang. Di sini. Untuk Jepang dia pakai colokannya seperti ini. Kalau Indonesia kan nggak pakai ini ya. Nah ini yang menarik sih dalam dunia sains gitu. Sampai disinggung oleh beberapa YouTubers. Masalah colokan cuy. Berbeda dengan sekarang ya. Kalau misalkan USB kan rata-rata sama ya. Kekil USB. Kemudian sekarang ada tipe C kan. Rata-rata selaras ya. Kalau untuk colokan kabel itu biasanya beda-beda cuy. Makan tuh cuy. Ini katakana atau hiragana cuy. Bahasa Jepang cuy. Manual books tapi bahasa Jepang. Dan ini kontrolernya. Kontrolernya ini bung. Kita cari bung. Nah ini dia cuy. Mantap. Xbox. Dan ini untuk baterainya. Ini baterainya katanya nggak bisa di-charge sih. Saya nggak bisa baca juga manual booknya. Dia pakai bahasa ini. Bahasa yang tidak saya ketahui. Walaupun saya pernah belajar bahasa Jepang. Ya simple-simple lah. Simple-simple. Kalau itu dia udah ngeri. Gimana ya. Seperti ini dalamnya ya. Xbox wireless controller. Saya penasaran sih. Ini beneran bisa di-charge atau nggak ya. Disini dia seperti ada USB gitu. Dan menyalakannya itu bagaimana cuy. Lupa cuy. Saya kan belum pakai ini. Oke kita kesampingkan dulu. Nah apalagi nih. Boxnya kita simpen dulu cuy. Box dari Xbox. Ini dia cuy. Kecil sekali cuy asli. Dengan UPS. Sepertinya masih besar UPS. Dengan stabilizer. Masih besar stabilizer. Dengan PS5 dan PS4. Apalagi cuy. Saya kira nggak sekecil ini gitu. Bener-bener kecil cuy. So sorry ada suara. Mesin cuci. Saya sekalian nyuci baju cuy. Sorry cuy. Waktu itu kadang begitu cepat sih cuy. Ini disini ada portnya cuy. Ini untuk. Oh ini bukan untuk ini ya. Ini sepertinya untuk LAN. SS. SS. Apa ini? USB mungkin. Jadi RI cuy. Ini untuk storage expansion ya. Untuk pertambahan. Hard disk. Kalau ini pakai hard disk kalau nggak salah. Belum ya. Belum SSD. Dan ini. Untuk. Power. Oh iya. Dia made in China cuy. Tapi untuk distribusi Jepang ya. Jadi ini made in China cuy. Bukan made in America. Dia distributornya untuk Jepang. Di dua. Di Cina. Datang di Indonesia. Ya gitu lah. Hidup ini memang kadang nggak sesuai cuy. Oke. Ini untuk bagian belakang. Ini untuk bagian atas ya. Kenapa tau ini bagian atas? Karena di bawahnya ada semacam. Anti slip. Dari karet ya. Biar nggak slip. Dan kiri kanan mungkin speaker ya. Kiri kanan. Atau atas yang speaker. Ini apa ini? Mungkin ventilasi aja ya. Tapi ini ternyata bisa dibeginikan juga cuy. Kenapa saya tau? Karena ini ada anti slip lagi cuy. Dan ini Xbox Series S. delay. Terima kasih. Terima kasih.